Itu tangan yang asing menurut lo Mungkin agak kurus tangannya Rukunya agak panjang Dan mengandung Anak dari makhluk halus Jadi selama berbulan-bulan Dia kayak mengandung Cuman sosok pocong Mukanya warnanya hitam Dan itu jelas banget mukanya Tid Tolungan Tid Tonggadeng Bibirnya itu Segini lebar Dia kebuka gitu rahangnya Kayak panjang gitu Sobek gitu Panjang Terus dia Astagfirullahaladzim 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 Tapi niruin kayak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam insan muda Dan selamat malam jumat Seperti biasa di Masta Bakalan nemenin kamu Sekarang kalau udah set seperti ini Berarti waktunya Nightmare side test Si mystery Nemenin kamu yang masih Di rumah aja Ya kan Dengan pandemi Covid-19 yang sekarang Lagi Ya marak-maraknya Kamu gak bisa kemana-mana Memang harus stay di rumah aja Gitu Dengan kamu di rumah aja Berarti kamu sebenarnya Udah membantu banget Untuk Mencegah Penyebaran yang namanya Covid-19 ini It's okay Gak apa-apa Meskipun kamu di rumah aja Arden Radio tetap nemenin kamu Gak cuma di ONR Salah satunya juga online Di Instagram Dan di Youtube channelnya Arden Radio Malam hari ini Di testi misteri Kita bakalan bacain Testimoni kamu Cerita-cerita Dari kamu yang singkat Yang pendek-pendek Tapi serem Nah Ini udah masuk di Instagramnya Arden Di at Arden Radio Dan juga Di Whatsappnya Arden Kayak gimana ceritanya Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk Subscribe Youtube channelnya Arden Radio Nyalain lonceng notifikasinya Biar kamu tau Update-update-update Dari video-video Yang bakal kita upload Di Youtube channelnya Arden Radio Gak cuma itu Jangan lupa share Likes Dan juga Comment Alright Sebelum itu Gue lagi pake T-shirtnya Dari official Merchandise Nightmare site Kalau kamu juga pengen T-shirt yang sama Kayak di Masta Mau bisa order aja langsung Atau tanya-tanya Di nomor di bawah ini Alright Oke Berarti sekarang kita udah siap Untuk Bacain Testi Misteri Malam hari ini Sebelum itu Pastiin Ketika kamu lagi nonton Nightmare site Testi Misteri ini Kamu Tidak sedang Sendirian Selamat datang Di Nightmare site Testi Misteri Dan ingat Jangan Nonton Nightmare site Testi Misteri ini Sendirian Oke Kita masuk ke Testi Misteri yang pertama Ada Fairy Genway Underscore Nah ceritanya kurang lebih 5 tahun yang lalu Empat rumah Yang berderet Dan isinya masih Semuanya tuh Keluarga gue Jadi malam-malam tuh Kira-kira jam tujuan Sepupu gue Minta temenin ke dapur Dia minta temenin Karena emang sebelumnya Katanya ada yang keserupan Di dapur itu Jadi dia sedikit takut Lumayan agak serem ya Ketika lo tau Di tempat itu Pernah kejadian sesuatu Misalnya contoh Ada Bekas tabrakan nih Ada yang pernah tabrakan disini Apa yang meninggal dunia Misalnya Atau ada yang Pernah Mayapnya dibuang kesana Apalagi kalau masalah keserupan Pernah ada keserupan Takutnya kan terjadi juga Sama kamu Nah pas gue temenin Sambil denger lagu tuh kan Dan sesekali gue ngeliat Ke arah ventilasi dapur Oke biasanya ada di atas gitu Tiba-tiba Dari arah ventilasi Dapur itu Muncul Tangan Dari lubangnya Dan otomatis Kita berdua lari Terus karena kejadian itu Besoknya dua keluarga gue yang lain Keserupan secara bergantian Dan Juga ngedengar katanya Ada orang nangis Cewek ya Di deket jendela pas Waktu maghrib Itu di hari yang sama Ngeri sih ketika Lo ngeliat satu ventilasi Mungkin sekarang Di tempat kamu Ada ventilasi udara Yang Jaraknya Mungkin agak sedikit atas Terus ada di pojok-pojok Ruangan gitu Biasanya ya Terus ngeliat ada tangan lagi Dan itu tangannya asing Menurut lo Mungkin agak Kurus tangannya Kukunya agak panjang Dan Lanjut ada Aldebaran Rahmanabiu Dari Instagram juga Kalau untuk bertemu Sama makhluk halus Belum pernah sih Tapi Kalau untuk merasakan Kehadiran mereka Sering pisan Katanya gitu Entah di rumah Atau tempat kerja Jadi dulu di tempat kerja Itu banyak yang sering Merasakan dan melihatnya Salah satunya adalah Security Dan dirasakan juga Sama adik saya Yang kebetulan Bareng kerjanya di tempat tersebut Nah Kebetulan Adik saya itu Lempah yuni Jadi lempah yuni itu Kalau di bahasa Sunda itu Artinya Gampang banget Untuk Kayak Ngeliat atau merasakan sesuatu Nah itu istilahnya Kayak lempah yuni Kalau kamu Salah satu orang yang Seperti itu Komen di bawah Malam itu Pas sudah kerja Seperti biasa Tiba-tiba Adik saya itu Diem di tempat Staff yang biasa Kita pakai ngumpul Cuman kata adik saya Katanya Saya itu Kayak beda Diem Dan kayak Lagi nangis gitu Cuman Saya Gak tau kenapa Dan Gak ngerasa apa-apa juga Sampai tiba-tiba Adik saya itu Pingsan Nah Sama saya diangkat Ke area depan Biar lebih luas Itu karena Tiba-tiba pingsan Dan pas dudukin Saya tau itu bukan adik saya Dia ketawa-ketawa Terus kayak nangis juga Jadi adiknya ini Kayak kesurupannya Dan saya tau Ini lagi Kemasukan makhluk Kalau Sama saya dan orang tempat kerja Yang bisa Itu dibantulah Sampai mengusir makhluk itu Yang masuk ke adiknya Nah yang pertama berhasil Sampai pergi Terus akhirnya masuk lagi tuh Sama makhluk lain Nah yang kedua ini Yang masuk itu sosoknya laki-laki Jadi agak sedikit Berat gitu Saya dan orang-orang tempat kerja saya Juga susah untuk menyadarkan Si adiknya ini Sampai ngelepon bapaknya Untuk jemput Pas sudah nyampe tempat kerja Disadarkan lah Sama bapaknya yang Emang Si saat itu Si makhluk yang Kedua ini masuk Ini laki-laki ya Itu agak sedikit susah Katanya keluarnya Positanya kenapa Masuk ke adiknya dia Sosok itu katanya Suka sama adiknya Makanya dia masuk ke adik saya Lama-kelamaan Adik saya sadar juga Karena kasihnya Kalau dibiarkan terus-terusan Dan Akhirnya Kembali normal Sadar juga gitu Oke berarti Adiknya kan cewek ya Gak sekali dua kali sih Gue ngedenger Kayak ada Sosok makhluk halus Yang suka sama seseorang Itu beneran Adal Asli Sampai Mungkin Lebih ekstrimnya lagi Cewek ini tuh Kayak bisa Hamil Bahkan ya Mengandung Anak Dari makhluk halus Jadi selama berbulan-bulan Itu dia kayak mengandung Cuman Ya tiba-tiba hamil Gitu Gak tau kenapa Dan itu kayak di Dengar gak Ada kayak suara Orang bersenandung Gitu sih Oke ini dari Whatsapp Ada Novi di Cigadung Saya cuma mau cerita sedikit nih Ceritanya pas lagi Ada di Sukabumi Nah saya nginap di rumah saudara saya Nah setiap malam Setelah lewat jam 12 malam Ini saya selalu diganggu Sama Sosok Sosok tuh tangan besar Melayang di langit-langit gitu Dan terakhir di Sukabumi Itu saya juga ditampakin Sosok pocong Mukanya warnanya hitam Dan itu jelas banget mukanya Enggak Ada Sosok tangan gitu Kayak melayang-layang besar Dan dia Sosok pocong yang Mukanya kayak udah kebakar Hitam gitu Paling males sih Kalau dari sosok pocong ya kayaknya Kayak terbalut Kayak kapan putih ini Terus Mukanya hitam semua Dan Hah ngeri aja sih Ada yang pernah Lihat sosok pocong mungkin Kalau ada yang pernah lihat Bisa komen di bawah Afi atau Apit nih Nah ini kemarin Saya sebelum tidur Dengerin Ardan Di Youtube ya Yang Nightmare side mungkin Karena kita selalu upload juga Cerita-cerita Nightmare side itu ke Youtube Channelnya Ardan Dan itu Setiap hari Jumat ya Jam 6 sore Jadi kalian bisa cek Langsung Nah Setelah itu Jam 12 Saya coba tidur Karena ingin sholat tahajud Gak lama kemudian Saya irep-irep tuh Dan saya berusaha Melepaskan irep-irep itu Akhirnya saya bisa lepas Dan saya coba tidur lagi Terus saya irep-irep lagi Nah disini Ada seseorang tuh Yang diem di pinggir kepala aku Sambil Megang tangannya tuh Ke daya saya gini Terus kayak bilang Pit Tulungan Pit Tulungan Pit Tulungan Pit Tulungan Kayak gitu kali ya Saya kaget Tapi dalam kondisi irep-irep Saya gak bisa bergerak Dan akhirnya Saya bisa lepas Setelah saya baca-baca doa Dan langsung lari Dari kamar Dan langsung ngudu Buat sholat tahajud Itu ceritanya Di daerah Dago Ini Apit ngalamin Oke Berarti ketindihan itu Gak harus berarti Ada sosok yang duduk Mungkin selama ini Kalian terpikirkan Kayak duduk di atas Badan lo Bagaimana Ternyata dia kayak Cuman nempel tangan Doang disini Terus dia nyampein Satu pesen Dia minta tolong Selamat malam Siti Nur Kolipah Dipanggilnya Olip nih Waktu itu Lagi nemenin kakak Di rumah kakek Di rumah itu Aku hanya berdua Dan gak ada siapa-siapa Menjelang malam Aku mulai ngerasain Itu ada yang Aneh gitu ya Dari sifat kakak aku Tapi aku diem aja Karena aku pikir Itu hanya pikiran aku aja Tepat jam 10 malam Kakak ini Mulai berubah lagi Bisa dibilang Kayak gelagatnya Mulai keliatan Agak ekstrim Wah ini kayaknya Kesurupan sih Gitu ya Untungnya Aku lumayan bisa nih Nyadarin Kakak aku Gitu Tapi sebelum itu Aku tanyakan Sama si roh yang masuk Atau sosok yang masuk Ke kakaknya ini Singkat cerita Ternyata Dia tuh namanya Adalah Neng Siti Dia anak yang dibuang Di dekat rumah aku Dan dia lahir sama persis Seperti tanggal lahirku 29 Maret 2003 Dan aku makin penasaran Dengan dia Setelah itu Dia menceritakan Bahwa dia Emang disuruh kakek aku Untuk menjaga aku Dari roh jahat Dan tentunya Aku gak langsung percaya Aku nanya lagi Pada kakek gitu kan Ternyata Ternyata Benar apa yang dikatakan Neng Siti itu Dan sampai sekarang Dia masih bersama aku Ngejagain aku Dari roh jahatnya Ingin mengganggu Katanya Seperti itu Di cicalengka rumahnya Jadi kamu Sekarang Barengan sama Neng Siti Berarti Hilda Disorea Mau ikut share cerita mistis Yang pernah temen saya Alamin di rumah saya Jadi kejadiannya Waktu itu Tahun kemarin Pas temen-temen saya ini Arlen, Ivan, dan Fauzan Mau nginep di rumah Kejadiannya sih Malam minggu Waktu itu Abis main food sale Nyampe di rumah saya Arlen dan Ivan tuh Mau ke kamar saya Yang adanya tuh Di setelah ruang TV Dan sebelum ruang lapor Sedangkan Saya langsung nyalain TV aja Karena mau nonton bola Pada waktu itu Nah pas Arlen dan Ivan Lagi depan kamar saya Mereka itu Kayak ngedenger Suara perempuan Yang lagi marahin mereka Gitu kayak Sss Tonggadeng Kayak gitu ya Sss Tonggadeng Atau kayak Jangan berisik Katanya sih Kayak gitu Dia denger suaranya Awalnya Mereka nih Nilainya adalah Ibunya Saya Atau teteh saya Gitu yang bilang Kayak gitu Tapi Kan lagi gak ada Sebenarnya Nah Saya lagi teleponan Saya lagi depan Jaga warung Dan disitu mulai Kita semua curiga Kalau suara yang Arlen sama Ivan denger itu Adalah suara Makhluk halus Yang tiba-tiba bilang Tonggadeng Tonggadeng Dan sewaktu di jalan Saya diteror tuh Motor tuh Terasa berat banget nih Padahal Saya tuh berangkat sendirian Dan gak lama Kemudian Waktu aku mau Minggirin motor Mau cek kendaraan Kayak Oke ini berat Kayaknya mungkin Motornya rusak kali ya Terus dia coba Tuh berhenti Waktu ngeliri ke belakang Kayak Jelas Dia lihat Ada sosok Kuntilanak Yang ikut di job Belakangnya dia Dia baru sadar banget Kalau kuntilanak Yang dia lihat Itu ternyata Kuntilanak Yang mungkin dia Sebenarnya sempat Ngeliatnya di tempat Kerjanya Di malam minggu Yang Kemarin-kemarin Katanya Jadi dia sempat Kayak ngeliat ada Sosok kuntilanak Di tempat kerjanya dia Dan dia Alamin Motor Motornya berat Dia coba ke pinggir Dia coba cek gitu Apa Mungkin dari motornya Apa gimana Ternyata Pas dia balik ke belakang Ada sosok Kuntilanak Yang lagi duduk Di job motor Belakangnya dia Itu ngeri sih Dipikir kayak Oh mungkin rusak kali ya Berhenti Terus ternyata Ada yang nebeng Kamu pernah nalamin Ditebengin Ditebengin ya Apa Bahasanya kayak Pernah gak kamu ngalamin Diikutin sama hantu Atau ada hantu Yang ngikut sama kamu Sampai nebeng Di motor Atau di mobil Dan itu kayak gimana Kalau bisa komen di bawah Hai Tina dari Bandung Makhluk itu Terus pas mama sadar Ya katanya Di bawah main Dia tuh ngajaknya tuh kayak gini Ayo Ayo ulin Meninggal mungkin Kalam lain Kalam lain Kalam lain atau gimana Dan tidak jadi manusia lagi Serem Serem Kata mama Dia tuh di bawah kayak digiring gitu Mau lewatin gak pura Kayak gerbang Cuman ada yang Ada yang timbul tiba-tiba Teriak Atau ke mama bilang Gerak balik Atau Cepat pulang Jadi mama aku sadar lagi Dan sampai sekarang Mama aku Sakit Nah sembuh sakitnya tuh Sama Orang-orang lah ya Gitu Dan kata orang-orang Di sekitar Emang di kontrakan ini Ada yang jatuh Dari lantai tiga Bapak-bapak Karena Mabok Katanya langsung meninggal Kata orang pintar Emang di atas jemuran Itu adalah tempat Nongkrongnya Makhluk-makhluk halus Ini merinding barah Soalnya Setiap sore Aku suka ngopi tuh Di atas Terus emang bawahnya tuh Pengen Pengen loncat Aja Kak Barusan juga Ada yang jalan-jalan Di tangga Dan seperti biasa Langsung lari-lari Di atas jemuran Oke Jadi sosok ini Agak lumayan bahaya ya Dia suka ngajak-ngajakin Orang buat Ikut Ke dunianya dia Dengan loncat Gitu Bindu diri Perinding Seram Salam malam Salam malam Dimas Saya Adit Di Lebang Saya mau share pengalaman Yang baru-baru aja Terjadi sebelum Work from home ini Minggu kemarin Tepatnya hari Jumat sore Selepas pulang kerja Biasa Aku lewat jalan Taman Sari Ini Jam lima Biasanya kan rame Itu sama anak kuliah Dan ojo Nah saat itu sepi banget Ya emang sekarang kan Dengan kondisi WFH Dan juga Di rumah aja Banyak mungkin Jalan-jalan yang akhirnya Juga kosong gitu kan Dan salah satunya adalah Di Taman Sari Biasanya rame Saat itu sepi banget Dan mungkin efek dari Social distancing juga Aku pake motor Kecepatannya pelan Karena agak gerimis juga Nah tiba-tiba Pas belokan Baksil Aku ngeliat Anak kecil nyebrang Dan gara-gara itu Motor aku tuh oleng Karena kaget Jadi tiba-tiba Si anak kecilnya Nyebrang gitu Ngotong Nah Gak lama Untungnya gak sampe jatuh Namun gak lama Tiba-tiba Ada yang teriak Awas Hati-hati Gitu Dari situ Aku langsung sadar Anak kecil Yang lewat tadi Gitu Ternyata gak ada Di kiri-kanan Kayak Nyebrang Tapi pas dicek lagi Udah gak ada Tanpa pikir panjang Langsung gas aja pulang Mitos di daerah Baksil Udah pada tau ya Ada satu Cewek yang Meninggal Tertabrak Dengan bonekanya Itu Sampai akhirnya Ada satu pohon Kalau dulu lewat sana Di pohonnya itu ada Si Boneka anak kecil itu Dan apakah mungkin Sosok yang dilihat Sama Adit ini adalah Anak kecil yang sama Soalnya kecilnya adalah perempuan Saya Dias dari Bandung Saya sering banget dengerin Arden sendirian Nah ini pengalaman aja Ini mau share Pas lagi denger sendirian Ada lagi ya Jadi setiap Teksimistri pasti Ada pengalaman Insya mudah lagi denger Nightmare side Sendirian Salah satunya ada Kayak Dias ini Jadi waktu itu Saya habis mandi Saya sisiran Menghadap ke arah Kaca jendela Ya kan Terus tiba-tiba Kursi di kamar saya Itu pindah sendiri Padahal itu sore-sore Terus Habis maghrib Saya tutup jendela Tiba-tiba ada penampakan Tangan Di jendela itu lagi Ngerayap gitu Nah kebetulan Ada teman saya Teman saya juga lihat Penampakan itu Dan katanya di kamar saya Ada sosok kuntilanak Yang sering ganggu Kadang juga saya lagi tidur Telapak kaki saya Dikelitikin Malas Oke Ada Fania dan Rahil Di Lembang Berbagi cerita Kak Waktu itu Aku tidurnya pernah Lagi tidur gitu Kebangun jam 2 malam Terus pas lagi bangun Aku mendengar ada Kayak orang jalan gitu Dari kamar ke dapur Terus ambil panci Nyalain air Kayak mau masak mie lah Oke Emang jadi lapar ya Terus aku coba Positive thinking Dan coba tidur lagi Tapi suaranya itu Malah makin Menjadi gitu Kayak ada suara air mendidih Sekarang dan lain-lain Nah terus Dari situ aku mulai Gak enak Perasaan Aku mulai nangis Dan aku ngedenger Orang yang jalan itu semakin dekat Ke kamar aku Aku disitu takut banget sebenarnya Dan manggil ayah Aku udah setelah aku dateng Suara itu Akhirnya hilang Semenjak kejadian itu Semenjak kejadian itu aku takut Tidur di kamar sendirian Ini Fania dan Rahil Di Lembang Oke jadi kamu Agak sedikit takut ya Waktu itu Kamu ngedenger ada suara Kayak ada aktivitas di dapur Terus Kamu juga gak yakin Terus siapa Karena udah jam 2 pagi Karena takut kamu Nangis Dan Ngedenger suara Langkah kaki itu Semakin ngedeket Ke arah kamar kamu Panggil ayah Dan suara itu hilang Dan mungkin di dapur Juga tidak terjadi apa-apa Selamat malam Shalgam Jadi waktu itu saya lagi Di rumah teman bang Jam 1 atau jam 2an lah Waktu itu Dan teman saya waktu itu Lagi di bawah masak mie Ini jangan-jangan Yang masak di dapur tadi ya Nah waktu itu Ada yang bikin status Whatsapp Mantra kunti gitu Gitu kayak mantra Pemanggil kunti lah Di status Whatsapp Mungkin lengisi-lengi kali ya Tapi pas saya baca Gak ada apa-apa tuh Pas saya mau bikin status WA Dengan caption Mana ah Ewe kunti nage Mana ah gak ada kuntinya juga Gitu Mana kunti kak dia buru Gitu kan Jadi kayak Dia tuh mau masak status Mana ah Ewe kunti nage Mana kunti kak dia buru Gitu kan Jadi kayak Mana ah gak ada kunti Coba kalau ada sini deh Gitu Baru beres Ngirim status itu Saya nengok ke kamar Temen saya Terus saya liat ada Sosok Perempuan Wajahnya sih agak cantik ya Katanya dia duduk Di ranjang kamar Temen saya Tapi itu adalah kuntilanak Itu pengalaman pertama saya bang Dan terakhir untuk liat hantu Assalamualaikum dari Shalgam Di ranjang ekek Luar biasa Shalgam Sompral Anaknya ya Dia kayak nyobain mantra Kunti ini Manggil Shalgam Terus tiba-tiba Mana gak ada kuntinya Cek Jreng Ada duduk ya Kuntilanaknya Untung Sosoknya Kuntilanaknya Wajahnya lagi bener ya Lagi cantik Biasanya dia Menunjukinnya emang Sosok-sosok yang gitu Atau mungkin yang emang Sebenarnya yang udah ancur Mukanya Dan Ngerilah pokoknya Kak aku mau nyerita Akhir-akhir ini Aku merasa diganggu terus Sosok-sosok Jin Aku tuh resah banget Terus Kayak Masuk ke tubuh nenekku Marah-marah Dan biasanya nenekku itu Gak marah Sampai nendang pintu Dan teriak-teriak Kayak bukan nenek aku Gitu Aku tuh Diam di kamar Gak mau keluar Soalnya aku tuh Pernah ngelawan Dan Sampai nyubit Saking keselnya Alias gue bawa emosi Karena neneknya ini Kayaknya kesurupan gitu ya Nah terus nenekku yang Kondisinya marah-marah Dia nyubit aku Beberapa kali Sampai tangan Sama kaki Aku tuh biru-biru semua Dan Saat itu aku nangis Terus aku bisikin Ketelinganya Nenek aku ya Maksudnya dengan baca istighfar Beberapa kali Terus nenek aku marah Terus kayak Ngomong Nonsya Nita Aing Maca etak Aingnya bisa Tegudu di titah Jadi kayak Apa Nyuruh saya baca Seperti itu Saya juga bisa Nggak usah disuruh Katanya gitu Dan aku pasrah Ke kamar nangis Sama mama Dan kakak juga Terus ngebaca doa Dan nenangin Katanya Wow Ini ada Ada sosok yang Mungkin nempel Di nenek kamu Sampai Se-emotional itu gitu Sampai kayak Yang dikasih tau Stigfar pun Dia yang jawab Stigfar lagi gitu Sempet sih denger Satu cerita Agak-agak lumayan serem ya Waktu itu Ceritanya dari Anak Upi Di kampus Upi Dia tuh Temennya tuh Dengerin Nightmare Sight Ceritanya Temennya lagi dengerin Nightmare Sight Habis gitu Dia kayak lagi dengerin Apa Nightmare Sight Kata dia Habis gitu Coba dia dengerin Nah nantinya dia di rumah Baliklah dia rumah Di ujung berung Di ujung berung Terus dia Dengerin lah Di kamarnya sendirian Dari Streaming Gitu kan Lagi streaming Dengerin Sama dia Cerita pertama Dia lanjut Cerita kedua Gak ada apa-apa Cuma dia mulai ngerasa Dia aneh-aneh tuh Kayak Kayak ada yang lewat-lewat Di depan kamarnya Dan lain-lain Udahlah biasa aja Akhirnya dia tidur Pas tidur Itu di ujung kasur Itu kayak ada Yang naik Atau duduk Entahlah gitu Biasanya kan Kalau tempat tidurnya Terus kalau ada yang duduk Di ujungnya Suka agak sedikit Nget gitu ya Kerasalah Wah ini ada orang Ini yang duduk gitu Nah dia Sangkanya adalah kucing Awalnya Wah ini mungkin kucing gue Dia Makin lama Makin Agak sedikit Janggal Penasaran Dia cek Dia lihat Pas dibuka Itu ada sosok Cewek Katanya sih cewek Lambutnya panjang Terus Ininya Si bibirnya itu Segini Lebar Dia kebuka gitu Rahangnya Kayak panjang gitu Sobek gitu Panjang Terus Dia Sambil duduk Ngelihat ke arah Si cowok itu Cowok itu Coba teriak kayak Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Terus tiba-tiba cewek Si hantu cewek itu Ngedeketin Terus kepalanya gini Astagfirullahaladzim 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 Tapi niruin kayak gitu Dia Astagfirullahaladzim 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 Terus kebayang Langsung dia Nggak sadar Pingsan Pengalaman-pengalaman tadi Yang baru aja Dimas Bacain di Nightmareside Testing Mystery Mungkin dengan Social Distancing Atau Physical Distancing Sekarang Banyak diantara kamu Yang juga Akhirnya Browsing sana-sini Nyari Hal-hal yang seru Salah-salahnya Nonton sih Nightmareside Testing Mystery ini Dan kamu juga bisa Share pengalaman-pengalaman kamu Ini Langsung kamu komen Di bawah aja Terus Kalau kamu juga ingin Dimasta dan tim Nightmareside Bahas sesuatu yang Oke Kayaknya seru nih Buat dibahas Kalau juga bisa Komen di bawah Kira-kira kita Enaknya bahas apa nih Untuk selanjutnya Dan spesial banget Di bulan April ini Adalah Bulannya ulang tahun Arden Yang ke-30 Udah udah 3 dekade nih Arden nemenin kamu Termasuk Nightmareside Kayaknya bakal ada Sesuatu yang spesial Dari Nightmareside Di ulang tahun Arden Yang ke-30 ini Pokoknya kamu Tunggu aja Tonton terus Subscribe terus Youtube channelnya Arden video Buat tau update-update Selanjutnya Ada Sesuatu yang Mulai berjalan Di atas Gue sekarang Oke Ini lumayan Udah mulai Creepy Sampai ketemu lagi Di Nightmareside Testy Misteri selanjutnya Di Masa Pamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selalu ingat Jangan nonton Nightmareside Testy Testy Misteri Sendirian Kayak ada suara itu ya Jalan-jalan di atap gitu Enak Terima kasih Terima kasih.